Pembelajaran tetap muka atau PTM di tingkat sekolah dasar akan mulai berjalan pekan depan secara terbatas. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menghadapi PTM terbatas ini. Salah satunya adalah persiapan sarana-prasarana yang mendukung untuk protokol kesehatan dan juga vaksinasi. SDN Karawaci 5 sudah siap melaksanakan PTM terbatas yang direncanakan mulai pekan depan. Sarana dan prasarana yang dijadikan indikator untuk memulai PTM oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang pun sudah disiapkan. Alhamdulillah untuk hari ini kurang lebih 300 peserta siswa yang akan divaksinasi yang berusia 12 tahun dengan jumlah kurang lebih 40-an SD. Pada siang ini Alhamdulillah untuk SD Karawaci 5 sendiri kita hanya kebagian 2 siswa dan itu sudah divaksin semua. Mudah-mudahan acara vaksinasi ini sukses, lancar sehingga mempercepat kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas. Protokol kesehatan akan dilakukan secara ketat saat PTM terbatas ini berlangsung. Mulai dari screening suhu tubuh saat kedatangan, pembatasan jumlah siswa di kelas, hingga penyemprotan disinfektan di kelas. Banyak sekali indikator yang disediakan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah boleh dilakukan PTM. Selain tempat cuci tangan, di awal dari depan, pintu gerbang depan, siswa akan diterima oleh petugas keamanan beserta santas COVID. Di awal dengan cuci tangan. Kemudian juga mereka akan dibekali dengan masker yang kita siapkan di setiap kelas. Kenapa? Takutnya nanti ada siswa yang tidak bawa, sudah kita berikan hand sanitizer di setiap ruangan juga ada. Kemudian ruangan kita disemprot pagi sore dengan disinfektan pagi. Sebelum mereka melakukan aktivitas PTM, kita semprot, kemudian pulang, sama kita lakukan sterilisasi juga untuk ruangan. Dengan dimulanya PTM terbatas pekan depan, diharapkan seluruh kegiatan pendidikan dapat segera berjalan secara normal. Dan seluruh tenaga pendidikan dan siswa di kota Tangerang dapat segera tervaksinasi. Saya mewakili piang sekolah, SD Karabatri Mewisusnya, berharap bahwa PTM ini akan segera dilakukan. Karena ada hal yang hilang dengan kependidikan kita ketika tatap muka tidak bisa dilakukan. Dengan adanya gerakan percepatan vaksinasi untuk siswa, untuk tenaga kependidikan dan pendidikan, mudah-mudahan PTM kita bisa berlangsung lebih cepat lagi. Tim Liputan, Tangerang TV